Tidak informasi lainnya pemirsa kasus dugaan pembunuhan Dante, anak artis Tamara Shasmara, ini memasuki babak baru. Polisi menggelar rekonstruksi kasus di Mopolda Metro Jaya dan lokasi kejadian kolam berenang dengan total 49 adegan. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Adante Khalif alias Dante, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Rekonstruksi terdiri atas 49 adegan dimulai pada pukul 10.30 Rabu pagi di Tires Rimung Polda Metro Jaya. Adegan yang diperagakan di lokasi ini yaitu adegan nomor 2 hingga 12. Rekonstruksi di hari ini tersangka YA dan ibu korban, artis Tamara Shasmara. Saat rekonstruksi, tersangka sempat mengelak, sempat mengecek ada tindakan CCTV di lokasi kolam berenang. Ada satu adegan dimana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV melalui browsing. Di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya, si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam berenang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan 13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam berenang malam dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di tempat kejadian perkara di kolam berenang Taman Air Tirtamas, Modok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada pukul 13 Rabu Sian. Adegan yang diperagakan di lokasi ini adalah adegan nomor 1 dan adegan nomor 14 hingga 49C. Tersangka YA mempraktikan adegan saat ia menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dan sempat menoleh ke arah CCTV. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 20 saksi. Sementara tersangka terancam pasal berlapis tentang perlindungan anak, pembunuhan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian.